Hai hai semuanya, gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Saito-sang Kita kemarin itu udah dibikin ribet untuk ngumpulin ini Mori Dan kita juga dikasih puzzle-puzzle yang menarik lah, cukup mudah sebenernya Terus hari ini kita bakalan cari giga Mori yang terakhir ada di dalam clubnya itu Kita bakalan jadi Lil Buds, bakalan udah keserohan apa hari ini Kita langsung masuk ke gamenya, yuk Kita pergi ke toko aksesoris Oke, itu dia kacamata Kita lihat-lihat dulu ya Ini tidak ada apapun Kita langsung ngobrol aja sama yang punya tempat Selamat datang di Saito Aksesoris Saito Aksesoris Silahkan lihat-lihat Aku tertarik Apakah kita harus beli dengan uang? Iyalah Ah, sangat sekali Dia bikin friendship bracelet yang gelang friendship yang dikasih ke kita ya Warna ini terinspirasi dari Libels Itulah kenapa aku menggunakan warna pink dan Medan lavender Oh iya, mirip kayak gitu ya Dan aku punya klien yang mengoleksi barang-barang Libels Oh iya kah? Siapakah itu? Kita lagi asik belanja-belanja nih Jadi boleh tuker Oh, dia lagi milih Dasi Si itu, si Saito Lagi-lagi gue lupa nerjemahin Pokoknya disini si Brandon Dia udah negosiasi sama yang punya toko Untuk tukerin friendship bracelet-nya sama Barang yang dia pengen Yaitu Kalau si Brandon pengen kacamata-nya Supaya bisa jadi Lil Buds Kalau si Saito Itu pengen Dasi Oke Kita jadi pake Dasi ya Liat, liat, liat Wow, keren sekali Itu Dasinya, Dasi itu ya Kue, donat Bener Ayo, pake kacamata-nya Widi Sip Kita berarti bisa masuk ke club ya Ini loh yang gue bilang Style-nya agak beda disini Eh Club bukan disini Eh, club dimana sih? Club Bener ya Club disini Baru loh Padahal dari tadi tuh Masuk-masuk Eh Masuk-masuk terus Tapi gue lupa Yo Lil Buds Enggak, enggak, enggak Kita cuma kira Mohon, mohon, maaf Oke, maaf diterima Ijinin kita masuk Oke Tunggu Siapa yang sama Kamu ini Kita enggak punya Lama Worm Di dalam List tamu kami Dia backup dancer Oke Silahkan Wow Gila Enggak Nyangka kita bisa ada di dalam Ada si naga itu Berarti semua yang disini tuh Orang ya Giga mori Oh Mega Giga Mini Mega Giga Eh Bencet Untung masih bisa Eh ada si Tony kah Bener Ternyata Yang dimaksud tuh Beruangnya ini Oh my god Oh Christina Ini si itu ya Rupert Rupert Yang wiknya suka lepas Stormy Ini si sepupu kita Sugar baby Singular pants Ini Jamur travel Ya ini Percakapan-percakapan Biasa Gue cepet-cepetin aja Gak terlalu penting Nah ini Makhluk nih Makan mulu nih Dari dulu Gue gak tau dia Ini adalah Cameo Atau apa Itu gue gak tau sih Sebenernya Tapi dia selalu ada Waduh Waduh Sini aku mau Bicara Udah Santai aja Kita kalo Ada apa-apa Tinggal kabur kok Oke Oh iya Mau gak mau Kita harus lewat situ sih Sip Nah ini Jangan kasih nama asli Namaku adalah Donato Bukan Apa Apakah kita akan dikasih option Saito Oh tidak Nama dia Dorlando Ups Kamu ada penipu Apa yang terjadi Seseorang bertindak bodoh Oh tidak aku harus Menolong Brandon Hey everyone Lihat sini Namaku Saito Saito Sang Siapa tuh yang ngomong Lil Buds yang asli Mampus Itu nama aku I'm Brandon Nice to meet you Brandon Kita mirip ya Jangan-jangan kita Kembar Jadi lama Yang kamu bilang Namanya Saito Iya I like your style I love your style man I never seen move like that before You're a good dancer Saito So why'd you guys sneak in Very sorry Just said that Kita lagi dalam misi untuk membawa Minimori kembali ke tempat meetingnya Kalau kami bisa melakukan tersebut Mungkin pintu menuju ke goa tersebut akan terbuka Dan itulah yang aku inginkan sepanjang hidupku Dan sepertinya ini cuman satu-satu kesempatan yang aku punya Dia bener-bener berani ya Jadi kamu bilang Kalau kamu bakalan mengindahin gigamorian disana Iya Hmm Cukup beralasan untukku Kita juga gak bisa ngelarang kamu untuk melakukan hal tersebut Masih banyak Tapi sebelum kamu melakukan ya Gimana kalau kalian berdua naik ke panggung ini Dan gabung ke lagu berikutnya Apa? Hah beneran? Iya kalian berdua tuh keren banget Aku senang sekali Emang mereka berdua rebel juga sih Ayo naik Party-party kah kita? Wah baru kali ini ada cutscene-cutscene-nya juga ya Pas awal-awal juga kan ada cutscene si Saito-nya Nah ini yang gue bilang Apa? Pixel-nya beda gitu Soalnya kayak pixel-nya lebih clean yang kayak gini Dibanding yang lain-lainnya Beat-nya gitu kayak lebih banyak Let's go gonna start the show I was once a little flower but a plan has to grow Wow ada lagu Suaranya laurasik geharasan I don't mean disrespect I just wanna keep it real gotta change the subject This here is a tea party In case you didn't know The party is on And I think that you'll like That we're bringing the hype No holds barred on the song Raising the stink on the mic But extending the love So the soiree is long And I bet we'll be best in budget If you're impressed with the funk Since the bar's with a bomb But you are in a rung If you think you're better than us Don't poo-poo the recipe Of our musical pedigree We like a poo-poo doesn't ever reach Just remember the flood Pedals down Feet on the ground We don't even care at all Fancy me Kings and queens That's not our scene It's a tea party Come and dance with me Hmm Kita cuma Ngedans kayak gini-gida loh Hmm Forget a tea party We'd rather be bars And be part of the beef Consuming the beef With these bars Soon as we charge Into the scene The tea starts spilling In leaks Inevitably Cause he's not Maxwell It's Lil Buds The real buzz It's built up For real judge Chill dad You will love The skills once You get alone Love them But no scones You don't want I'm looking I'm holding I'm holding I'm holding I'm holding I'm holding Feet on the ground We don't even care At all Fancy Kings and queens That's not our scene It's a tea party Come and dance with me It's my tea party And I walk by one two Hands in the air You'll be hanging with my crew We know who it's barred And we bring in an old school We're folding chairs And Tony's legs We don't follow your rules Accept how You should brush your teeth Be nice to your mama And get enough sleep He my wadi I'm the first line Of defense Odd told us Texas $80 and cents Ladies and gents Wizards and nands Gather around Folks come from miles Just to hear our sweet sound Come from ground Away from gate This is a Yoshi Best boy Gere kami Kabuto Woshi You used to have me Walk tepi behind And now you show me love Yeah Pick up your mind One of a kind You don't with the grind It's time to shine Wow Bisa nge-rap juga Ada sih ini juga lagi Gue lupa namanya Apa yang gede itu Moncia 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 Buds Ternyata Moncia Buds Sudah ini ya Sudah Menerima hobi anak ya Anak ya kan Apa gak ser? Ser? Luar biasa Waduh Wih lagu ini juga di remix Gambare Gambare Enak lagunya Ayo lanjutin Ya Oh gue pikir ini gue yang jalan Waduh Dibanting gitu aja Akhirnya Saito sang Kamu luar biasa Wow Kalian bener-bener Ngebuka pintu itu Aku gak pernah melihatnya kayak gini sih sebelumnya An ancient minimori meeting ground dipenuhi oleh minimori Fantastic Aku juga bisa lihat mereka senang Ya aku juga Well sekarang kita punya lengkap dan saatnya aku untuk bekerja Aku akan membuat minimori cafe terbaik di seluruh bawah tanah ini So tell me Apakah minimori punya transformatif power? Apakah kamu telah mempelajarinya secara langsung tentang kehidupan, inner length, inner strength? Ya aku pikir Saito sang jadi makin kuat Jadi Brandon Apakah kamu siap untuk melihat goa tersebut? Satu juta persen siap Yo senang-senang lah kalian berdua disana Makasih ya Balik lagi dan jangan lupa berkunjung nanti Oke Goodbye Arkeoloto Oke Udah sampai Nggak ini bukan gue yang gerakin loh Di jalan sendiri Kenapa gak gue yang gerakin? Itu ada tangga kayaknya Tangga atau apa? Wow Bener-bener Flooded ya Flooded James Stun Apa sih? Gue lupa nama goanya Indah sekali Kamu benar Brandon Cantik banget Salah satu orang yang aku temui di tempat kerjanya nenek Namanya itu Tuan Sasaki Dia dulu berusia 87 tahun Dan bilang penyesalan dia satu-satunya adalah Dia nggak pernah bisa pergi mengendari sepeda ya ke Lumenrock Canyon Dia bilang saat malam itu sesuatu yang spesial tuh bakalan terjadi Dan batu-batu di canyon tersebut mulai bersinar sangat terang sekali Bahkan kamu tuh nggak perlu cahaya lagi Tapi dia tunda-tunda dan tunda Dan ketika dia udah punya waktunya badannya udah nggak bisa bekerja sama lagi sama dia Dia tuh lihat sangat sedih ketika dia ngasih tahu hal ini Dan saat itulah dia membuatku berjanji agar aku bisa pergi ke tempat impianku Itulah kenapa aku harus kemari Ini tuh bukan cuma untuk aku doang Tapi juga untuk beliau Jadi kamu ngabisin waktu kamu sejauh ini Hanya untuk teman kamu dari tempat nenek kamu bekerja itu aja Iya Sebelum Morizora berkata Kalau aku harus tetap ada di sana sebelumnya Aku ngabisin waktu di sana Gimana rasanya? Akan selalu ada orang yang akan bisa diajak berbicara Kamu mau tahu sesuatu yang aku pelajari di sana, Tuan Saito? Iya Orang tua telah melakukan banyak hal karena mereka tuh udah sangat tua Brandon Ada satu perempuan yang dia udah keliling negara Dia udah lihat piramida Lihat keadaan raksasa Mungkin ini komodo kali ya Satu orang lagi terkenal Karena dia tuh udah bikin lagu, nulis lagu Habis itu sangat terkenal lah Bahkan sebelum aku lahir Satu orang lagi bahkan dia ngebikin kereta Aku dulu berpikir Ngelakuin banyak hal tuh bakalan bikin aku happy gitu Terlebih lagi kalau itu bisa menghasilkan uang kan Atau kamu seorang bos atau jadi orang terkenal Tapi aku salah Terkadang orang tua yang paling bahagia itu Mereka gak ngelakuin hal-hal kayak gitu Nyatanya ya Hal-hal yang bikin mereka happy itu adalah melakukan hal baik untuk orang lain Ya, hal-hal kayak nyuciin pakein seseorang ketika kaki mereka sedang bermasalah Atau gak ngebawain mereka sup Atau juga main kartu bareng mereka ketika mereka sakit Kau pengen tau apa yang aku pelajari tentang kebahagiaan? Seto sang Gila nih anak, dalem banget deh Apa? Dia pergaulannya sama orang Ya udah tua sih ya Orang yang sangat bahagia itu adalah Orang-orang yang paling dicintai Anyways Pokoknya makasih udah bantuin aku untuk tetap mewujudkan janji-janjiku Saya tosang Aku gak akan pernah ngelupain hal ini Oke ini udah waktunya untuk pergi Aku harus naik kereta yang selanjutnya nih sebelum nenek khawatir Oke aku bakalan nemenin kamu Hah beneran saya tosang Iya yuk ke itu train station Ke apa? Stasiun kereta Apakah kamu inget cara untuk balik ke kereta? Sebelahnya Saito Mart? Let's go Kita bisa mampir Saito Mart dulu untuk beli snack Oke Tapi bayarnya pake apa? Aku suka snack Oke Ini kapan jadinya nih? Cafe-nya dia Kita beli snack dulu Tapi bayarnya pake Selamat datang di Saito Mart Selamat berbelanja Merompang Oh Kita dapet hadiah Oke 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 Aku bisa denger keretanya Ayo ayo cepat cepat Oke cepat 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 Kereta sebelah sini Attention The train will be arriving shortly Perhatian Kereta akan segera tiba Perhatian Kereta akan segera tiba Eh jalan nih kita Kita ngobrol-ngobrol dulu Tidak ada yang terlalu penting Ini si Saito Tidak ada siapa-siapa Separto Oke keretanya udah mau sampe Oke Rumahnya dimana dia? Harusnya nih Bener dibikin luas gitu loh Supaya lebih Immersif Kereta tuh keren ya Hmm Brandon Sebelumnya kamu nanyain aku Pertanyaan yang aneh Aku banyak kok nanyain kamu Hal-hal yang aneh Iya sih Apa yang aku tanyakan Saya tersang Kamu nanya Apakah aku Merasa dihantui oleh sesuatu Ketika aku bilang tidak Tapi aku itu berbohong Sebenarnya Sebenarnya Aku dihantui Sama banyak hal Suatu hari Aku ngerasa Bahwa Apapun itu Aku gak bakalan pernah cukup Aku gak bakalan pernah bisa Untuk nanganin banyak hal Aku juga gak pernah bisa Nyingkirin Kehampaan yang ada di dalam Diriku ini Kenyataannya Di suatu titik Aku ngerasa Kayak Semua yang ada di sekitarku tuh Sedang kacau Dan aku mulai Saya percaya bahwa Gak ada tempat lagi Untukku Semuanya tuh udah too much Buat aku Terlalu berat Buat aku Brandon Jadi Minggu lalu Aku coba kabur Dari semuanya Aku mencoba Menggali Ke pusat bumi Saya tosang Tapi ya sepertinya Aku masih beruntung Aku gagal Melakukan hal tersebut Waktu aku menggali Aku menghantam Batu yang sangat besar Tidakkah kamu tau Kalau seandainya aja Aku gak Nabrak Bebatuan itu Aku mungkin aja bisa Sampai ke Pusat bumi itu Dan aku Gak bakal pernah bisa lagi Untuk Balik Kemari Aku gak mungkin bisa Ngeliat Goa Batu permata Atau Naik kereta lagi Aku juga gak bakalan Pernah ketemu kamu Aku senang Kita bertemu Saya tosang Aku juga Brandon Kamu udah ngebantu aku Dengan banyak hal Hal-hal yang Aku pikir tuh Aku gak bakalan Pernah bisa dapetin Mungkin suatu hari Aku bisa bantu kamu Dengan sesuatu yang Mungkin berarti Untuk kamu Brandon Kamu udah ngelakuin ya Oh Apa itu Sepertinya Keretanya menghantam sesuatu Saya tosang Kayaknya ini udah Waktunya aku Untuk pergi Tapi kan kita Belum nyampe Ke tempat Memberantin selanjutnya Jangan lupakan aku ya Hah Brandon Brandon Kau mau ngilang Sama tinggal Saito-sang Brandon Tunggu Aku gak bakalan pernah Melupain kamu Goodbye Saito-sang Sayonara Saito-sang Hah Ini ending Ini ending Ini bukannya yang awal-awal ya Atau gue liatnya di trailer Gue lupa jadi Iya kan dia Sempoyongan Oh no Jangan bilang Saito-sang Saito-sang Kamu bisa dengar aku Pak Saito Aku punya Kabar baik Hasil tes kamu Udah keluar Dan Sepertinya Kau bisa Meninggalkan rumah sakit ini Hari ini Oh Well Apa kamu baik-baik aja Tuan Saito Iya Iya Aku baik-baik aja Bagus Well then Kalau gitu Ya silahkan Ganti baju Dan Berkemas Dan jangan lupa juga Untuk ke Bagian reception ya Untuk ngelaharin Semua berkas-berkas ya Oke Brandon Apakah kamu bersembunyi disini Gila Muka gue Nggak kekontrol Oke Oke Udah beres Ingat Kalau kamu Merasakan Ada simptom Yang udah di Kasih tau tadi Kamu langsung Telepon aja ya Atau datang Kemari Selain dari hal tersebut Kamu ya Baik-baik aja Iya makasih Iya makasih Hari ini adalah hari baru Dan hari yang sangat indah Keluarlah dan nikmati harimu Untuk aku Oke A new day And a new life Tunggu Ada apa dok Oh untung lah Aku masih bisa Ngejar kamu Sebelum kamu pergi Emang ada apa dok Enggak Enggak Cuman Salah satu pasien kami Itu bener-bener Pengen kasih kamu ini Hadiah Sebelum kamu pergi Dia bilang Ini tuh Bikinnya seharian Friendship bereselit kah Oh Get well soon Saito sang Love Brandon It's time for the credits Ya ampun Orang-orang Di balik game ini Laura Sigihara Seniman dan oke Di matematika dasar Stephen Davis Seniman terong Yang suka menggambar Emi Toyonaga Musik dan segala keberisikan Laura Sigihara Even more art Emi Toyonaga Mark Homburg Stephen Davis Laura Sigihara Pixel Art World Widi Bener kan Yang ngerap juga Laura Sigihara Disciple X Craig Hall Annoying Music Tobey Fox Minimori Engine by Jason Neufeld Skrip keren dari Zeryab CCOA Kokua Oh ini tesnya Si itu ya Si Brandon Oh iya Brandon suka matematika Kaivor nih Pokoknya banyak kerjaan lah Dia nih Real life Brandon? Oh Benernya masih ada Oke Ternyata Game nya tidak terlalu panjang ya Ada Berapa ya Dua batch puzzle Kayak disini Di game ini Di Saito Sang Dan Dua batch puzzle Yang satu sih bukan puzzle Cuma kayak Nyari-nyari barang gitu Tapi yang kedua itu Yang matematika Puzzle tipis-tipis Tapi ya cukup menyenangkan juga Berarti kalau di Total-total tuh Gue main ini Sekitar 2 jaman doang Berarti ya Tapi karena game ini Bundling ya Di Nintendo Switch Gue sih Oke-oke aja Untuk mainin game ini Dan menurut gue Untuk nilai game ini sih 8 per 10 Secara cerita Menyentuh juga Di beberapa bagian Apalagi kita tau Brandon tuh masih kecil Dan dia sepertinya Mengalami sakit Yang gue gak tau apa Apakah ada hint nya Di dalam sini Apakah hint nya Yang nama aneh Dari minimori itu ya Gue juga gak tau sih Tapi setelah gue pikir-pikir ya Karena Gue gak tau ini Si Brandon Harusnya kan masih hidup kan ya Soalnya si Saito Sang Kan ketemu sama Brandon Tadi sebelumnya Tapi Entah kenapa Waktu scene dia di kereta Mereka tuh Ngingetin gue sama Adegan nya si Cihiro sama si Kaunasi ya Lagi di kereta Itu kayak mirip gitu loh Dan minimori nya tuh Sebenernya Totoro Gak tau kenapa Gue mikir kayak gitu aja sih Ya gue gak nyangka sih Kalo game nya ini Pendek ini sih Ya tapi gue gak kecewa sih Mudah-mudahan tetep ada Sequel atau spin off Dari Rakuen ini Karena Mereka kalo bikin story Itu bener-bener Menyentuh banget sih Dari awal Pertama game Rakuen itu keluar Ya Pasti ya sih Dari yang pertama Gue gak suka sama Rakuen Terus akhirnya jadi Jatuh cinta Menurut gue ini salah satu game terbaik Ya gue akan menantikan Semua game-game Dari Rakuen Universe sih Pastinya Dan mungkin Kedepannya Gue harap sih Salah satu minus Yang ada Dari game Rakuen Sama Saito Sang ini Akan diperbaiki Kedepannya Kalo secara cutscene sih Udah bagus ya Gue demen Tapi mudah-mudahan tuh Kedepannya Aspek rasionya tuh Udah bukan kayak gitu lagi 3 banding 4 ya Harusnya ini Tapi udah ke 21 banding 9 16 banding 9 Pokoknya udah Watchscreen Jadi full Jadi kita ngeliatnya tuh Jauh lebih enak Kayak pandangannya luas Lebar Lebih cantik Lebih imersif lagi Ya mudah-mudahan itu yang diperbaikin sih Untuk game selanjutnya Ya pokoknya kalian yang belum pernah nyoba main game Rakuen sama Saito Sang Wajib banget buat mainin ini Dan ada satu option lagi sih Yang dibundling sama game ini Gue gak tau apa Tapi itu kayak film collection Mungkin sih kita bakalan nonton di film Kalo emang bisa di upload Nanti gue upload Tapi sepertinya sih gak mungkin ya Oke tambahan dikit aja Gue udah nonton video dari film collection Yang ada dibundlingnya Rakuen Deluxe Edition Ternyata itu adalah Farmer in the Sky Kartun animasi 3D Yang dibuat sama Harusnya Laura Sidiara juga ya Jadi mereka tuh memperluas pasarnya Ke arah film animasi ya Atau series animasi Cuman ada 2 episode sih Selama ini Yang mana kalian juga bisa nikmatin kontennya itu Di Youtubenya si Laura Sidiara Nanti linknya gue juga ketaruh di deskripsi Buat kalian yang mau nonton Rilisnya itu untuk animasinya sih udah sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu ya Jadi belum ada konten-konten baru lagi Selain itu Jadi ya gue juga mungkin gak bisa Ngasih liat kalian untuk filmnya Kalo trailernya mungkin gue kasih tipis-tipis Nih sekalian gue ngobrol-ngobrol dari tadi Seriesnya itu sih nyeritain tentang Beberapa karakter yang ada di Rakuen Universe ini Yang kayaknya sih belum sempet untuk diceritakan di gamenya ya Ya nanti kalian bisa nonton sendiri Cukup kocak sih Terus animasinya juga bagus 3D gitu Dan pintu di awal yang Rakuennya itu juga keren ya Nanti kalian bisa liat juga Ya itu aja sih tambahannya Ya Mungkin itu aja dari gue Untuk permainan gue di game Saito Sang ini Thank you banget yang udah ngikutin gue mainin dari awal Mau dari game Rakuen Sampai game Saito Sang ini Dan juga game Rakuen ini Game pertama yang bikin gue nangis di depan kamera Ya pokoknya thank you banget Kalian semua yang udah ngikutin gue Jangan lupa untuk follow akun subscribe gue Terus juga like, komen, share, dan subscribe Kita ketemu di game-game selanjutnya ya Thank you banget yang udah nonton Gue Zeno Bye-bye Sub indo by broth3rmax